Mungkin pengetahuan semua orang tidak sama ya Prof, untuk memberikan pemahaman bahwa hal ini sebaiknya tidak dilakukan untuk menjaga lingkungan kita itu bagaimana dengan kemampuan edukasi orang-orang Indonesia yang ada di saat ini. Jadi permasalahan yang saya lihat adalah para ilmuwan, para intelektual diajar ilmu, sains, teknologi, ilmu lingkungan, macam-macam. Mengapa kita tidak pakai ilmu kita untuk menangani persoalan pembangunan dari tiap-tiap pulau ini yang berbeda? Jawa Sumatera lain approach-nya, pendekatannya dari Kalimantan. Kalimantan lain dari Maluku, Maluku lain dari Papua. Ekosistem berbeda. Jangan samaratakan. Maka food estate membuat padi berat. Dibangun di Kalimantan Timur, mau juga di Papua, mau lah ayah. Lain ekosistem Papua untuk food estate itu bukan itu. Orang hidup bukan dari beras. Orang hidup dari karbohidrat. Dan karbohidrat itu adalah sagu, adalah sorbun, adalah ubi, adalah padi, adalah macam-macam itu. Dari sepanjang ilmu yang harus kita kembangkan, maka yang cara berpikir adalah bangun sumber daya alam sesuai dengan daya dukung alam itu. Jika sebenarnya alam itu adalah cocok untuk wetland, untuk airnya, jangan dirobak menjadi tanah krim. Jika dan sebagainya lah. Jadi, kaum cendikiawan ini yang saya ingin, suatu perbicara lah, kemukakan bagaimana pola pembangunan Jawa berbeda dengan Kalimantan, berbeda dengan Papua, karena ekosistemnya berbeda. Jangan disamaratakan. Karena itu fahami, karena keragaman hayati Indonesia itu nomor satu di dunia. Karena keragaman hayati daratan dan lautan. Nah, karena keragaman itu adalah kunci kekuatan bangsa ini, negara ini, yang tidak ada di dunia. Mari kita kembangkan value added, nilai tambah dari kekayaan alam ini. Maka kaum cendikiawan yang mempunyai ilmu untuk kembangkan cara bagaimana Kalimantan memanfaatkan wetland-nya. Nah, kan wetland itu ikan. Nah, ikan bukan hanya ikan patin. Ikan patin ada, tapi juga ikan arwana. Ikan arwana ribuan kali harganya ikan patin. Apalagi yang punya nilai ini. Bagaimana membangun wetland itu? Maka saya ingin bertanya, kemana kita punya ilmuwan yang faham tentang ekosistem yang berbeda-beda di tanah air kita? Masyarakat lokal, masyarakat adat, hewan, hutan itu setelah menjadi korban kalau ada kejadian seperti ini. Apakah perlu pemerintah membuat sebuah kebijakan yang di situ bisa mengatur adanya kejahatan-kejahatan lingkungan? Menurut Anda gimana? Indonesia semboyanya bineka, aneka ragam, aneka tapi tunggal. Rakyat kita di Jawa tidak sama dengan di Madura, tidak sama dengan Papua, tidak sama dengan Kalimantan. Bangsa kita kekuatannya adalah kebinekaan. Maka jangan samaratakan pola makan, pola jalan dari masyarakat yang ada di Papua atau di Maluku atau di Kalimantan seperti makan Jawa. Kalau orang Jawa makan nasib, dus, Papua harus juga makan nasib. Kenapa? Di Papua itu orang senang minum Papeda, sanggup. Kenapa harus dipaksa untuk makan beras? Apa memang beras itu lebih hebat dari Papeda? Karbohidrat konten yang kita makan. Kita bukan makan nasinya. Karbohidratnya yang kita makan. Jadi, logika bahwa bangsa ini bineka, ini harus meresap ke dalam cara berpikir kita di dalam pembangunan. Kebinekaan berarti pula mendekati pola pembangunan sesuai dengan ekosistemnya. Alam Indonesia, Papua lain dari Jawa, lain dari Kalimantan. Maka pola pembangunan di Kalimantan jangan sama dengan pola pembangunan Jawa. Kalau Jawa, jalan rakyat itu penting. Tapi di Papua, jalan gunung lebih penting. Karena itu menghubungi antara daerah-daerah satu dengan yang lain itu. Jadi, kebinekaan, kekuatan bangsa Indonesia adalah bineka. Maka kebinekaan itu harus kita kembangkan. Karena itu adalah kekuatan bangsa ini yang tidak dikenal di bangsa-bangsa lain di dunia. Berarti, apakah menurut Prof. Arnold sendiri, perlu diciptakan rancangan undang-undang baru yang disitu membuat pelanggaran-pelanggaran spesifik ya Prof. Maksudnya pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan. Kemudian, atau konflik kesatwa dengan manusia yang selama ini sering terjadi di wilayah-wilayah yang masih banyak hutan. Terus, itu memang sampai saat ini belum ada hukum yang memberi payung untuk kehidupan hewan di hutan dan juga di habitat aslinya. Berdoa, Prof. Sini, apa? Saya hanya sebagai dosen ingin para ahli, para mereka yang diberi ilmu, ilmu lingkungan, ilmu pembangunan berkelanjutan, ilmu itu dipakai. Jangan disimpan di otak, jangan disimpan menjadi tulisan-tulisan saja, tapi diterjemahkan ke dalam action. Apa prinsip dari sustainable development? Yaitu pola pembangunan di mana ada sumber daya alam, kalau kita menghadapi tanah, sumber daya alam dan macam-macam, kita memanfaatkan kekuatan isi sumber daya alam itu untuk menaikkan nilai tambah. Nah, nilai tambah itu adalah hasil dari ilmu. Jadi, coba bayanglah negeri Belanda itu, di bawah permukaan, buka laut, kok bisa survive? Padahal tidak ada kekayaan kain apapun di negeri Belanda itu. Lihat Jepang, otak masyarakat Jepang merompak di negara itu, menjadi negara yang kaya. Maka, kuncinya adalah human resource development. Maka, kita pengajar dan kita yang bergerak di ilmu pengetahuan, kembangkan ilmu itu tidak untuk kita jadi profesor doktorah lah hebat itu. No, ilmu itu adalah untuk memanfaatkan bagi masyarakat. Maka, kalau ada sumber daya alam wetland di Kalimantan. Hai para ilmuwan, bagaimana menaikkan nilai tambah dari wetland yang berbeda dengan tanah pegunungan di Jawa ini? Ada ilmunya. Bicara dong, cara pembangunannya lebih baik. Bagaimana, janganlah padi ditanam di daerah yang ada sago. Seolah-olah karbohidrat padi menggantikan karbohidrat sago sambil merusak ekosistem. Di Papua atau di mana? Mana suara para ilmu yang mengerti persoalan ilmu tanah, ilmu macam-macam ini? Jadi ya, saya ingin para mahasiswa-mahasiswa yang kita ajar sustainable development, bukan hanya untuk kita, bukan untuk dokterandes, profesor, macam-macam. Bukan, ilmu adalah untuk kemanusiaan, perbaikan perihidupan rakyat kita yang miskin. Mengapa Indonesia yang kaya ikat, miskin, melayanya, kalah dengan Vietnam? Sehingga benur, benur itu, kita ekspor ke Vietnam untuk dibiarkan menjadi lobster untuk di ekspor ke NRT. Kenapa kita sendiri tidak membiarkan itu ke lobster? Karena di Indonesia itu tingkat kematian benur menjadi lobster 85 persen. Kalau di Vietnam hanya 15 persen. Jadi, benur itu banyak yang hidup di Vietnam dan tidak mati. Maka, kita ekspor ke sana. Kalau orang Vietnam bisa 15 persen, kenapa kita 85 persen yang mati, sana 15 persen? Kenapa kita tidak belajar dengan Vietnam? Kenapa orang Vietnam tidak minta ajar? Bagaimana sih? Survival rate tingkat kematian dari benur 85 persen. Bisa turun ke 15 seperti yang kamu lakukan. Kamu kan sama aset, otak ada, sini ada, mata ada, sini ada, tangan ada, sini ada. Apa sih beda Vietnam semua kita? Kualitas ilmunya. Oke, kita belajar kualitas ilmu. Tidak dengan mengekspor benda-benda ke sana. Masya Allah. Kemana sih logika berpikir di dalam pembangunan ini? Gunung. Kita lihat. Manfaatkan gunung untuk perkayaan. Apa sih kita manfaatkan gunung itu? Pukunu tadi bikin lombang di dalam gunung itu tadi. Semua ini pertambangan. Batu bara, minyak bumi, timah, apa, macam-macam itu. Menggali, menggali, menggali. Apakah orang yang menggali batu bara memulihkan kembali tanah di Kalimantan? Apakah tanahnya di Papua jadi lubang kembali, dipulihkan kembali? Tidak. Jadi orang itu resource eksploitasi. Saya ingin resource enrichment, perkayaan dengan otak, ilmu, sains, teknologi. Tuhan memberikan alam ini tidak untuk dirusak. Tuhan memberikan alam ini untuk membantu perikirkan manusia. Yang si manusia ini dikasih otak, tetapi alam tidak dikasih otak. Jadi masih pakaianlah otak untuk memanfaatkan alam tanpa berusak alam ini. Memperlambat akan terjadi. Mundur akan terjadi. Tapi kita kan punya otak. Maka kita pikir, bagaimana ya memanfaatkan proses belajar itu jika kita tetap di rumah? Maka, apa pengganti hubungan manusia itu? Digital economy, iPad, ini, macam-macam, teknologi ini. Kuasai teknologi itu, iPad. Kalau kau tahu pakai iPad, komputer, digital economy, kau bisa membuka dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.